Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam kembali lagi saya memulai vloger Jepang dan kali ini saya akan unboxing video record yang saya tadi beli di toko bekas Jepang second hand Jepang itu seharga 990 yen jadi nggak ada recorder di Jepang ini dengan seharga di bawah 1000 yen jadi tadi saya nemukan dengan harga 990 yen jadi itu harga sangat murah sekali jadi di dalamnya ini udah ada HD 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 ya resolusinya udah HD terus 120 derajat dia udah Angel kemudian motion detection udah ada terus juga disini ada Micro SD nya ya 32GB jadi kalau kita beli Micro SD nya aja dengan 32GB itu udah sekitar seribuan ya sekitar ya kalau di Indonesia itu seratus ribuan ya sedangkan ini dapat kamera recordernya ya jadi saya pengen tahu kamera recordernya itu seperti apa jadi kita lihat kameranya masih bagus atau enggak terus bagaimana kita buka ayo kita lihat kita buka dulu ini ya saya sudah siapkan gunting ini baru ya jadi di barang second-end itu enggak semua barangnya second-endnya jadi karena ada juga baru yang dibuat terus di second-hand sana kita bisa jual juga barang-barang bekas kita yang terpakai jadi barang yang utang-tanggala yang pakai kita bisa jual ke sana ya meskipun dikerimanya dengan agak murah ya daripada kita buang lebih baik kita jual ke kemudian ada bapaknya kayak gini dalamnya Oke kita lihat videonya lebih dekat lagi biar jelas jadi ini barang-baru ya belum dimuka sama sekali terus baru saya buka plastiknya bisa bukainnya dan isinya seperti ini lihat jadi masih dibukus dengan plastik kamera seperti ini oh ini masih lebih bersih banget ya dan kabelnya USB dan ini ada apa ya ada ini ya tuh apa ini ya apa ini lampunya ya ini kamera sih goyang ya tata kenapa mungkin tuh goyang-nya ini layarnya juga cukup bagus ya layarnya masih bagus ini layarnya dua ini layarnya dua ini tuh dalamnya ini ada apa aja kita lihat yang pertama dudukan untuk kacanya jadi di taruh sini nanti di kacanya seperti ini lihat di tempatnya oh ya kayak gini kemudian ini kayak gini ya kayaknya kayaknya kayak gini ya kayaknya kayaknya kayak gini nah kemudian kabelnya kayaknya kabelnya ini ada lengkap kabelnya diungkus juga kabelnya kayak gini ya lihat kabelnya USB ini ya terus ini lengkap dengan charger-nya juga ada buka panduan juga dan memori-nya mana ya memori-nya oh ini udah pas pia memori-nya jadi memori-nya dimasukkan sini kita pasang ya udah pasang aja kita langsung pasang ini untuk tes nyalangannya saya udah siapkan kabel kabel yang sama ukurannya biasanya untuk rekorder-rekorder lama itu contohnya seperti ini ya misalnya pakai power tank atau kita bisa kita coba ini bagus ya ini lumayan bagus untuk video rekorder di mobilnya sangat berguna dan berguna sekali masanya ini ada tahun pembuatannya biasanya tahun pembuatannya biasanya tahun pembuatannya tapi 2017 ya untuk rekorder ini isinya bagus banget kalau kita tutup ininya ini jadi naik suit ya jadi cahaya malam keluar ya oh ini bisa kamera juga oh jadi nggak cuma apa video tapi juga bisa kamera juga ya semacam foto ini bagus juga ya ini bisa dihapus tulisannya cuma bahasa Jepang jadi untuk kameranya ini mungkin kalau misalnya dimatikan ini mati otomatis ya kalau nggak dicas jadi penggunaan itu pas mobil kita nyala dia otomatis dan mobil kita mati otomatis dia mati ya seperti itu ini sumpah kecil banget karakternya mudah dan ini sangat berguna sekali ini ini ringan ya emang nggak apa ya nggak kokoh gitu kan sesuai dengan hari ini tuh ini ringan banget tapi ya ini dalamnya asli sumpah bagus banget ini sangat berguna sekali saya bisa tempat di mobil terus ini kan posisinya kecil nih kecil jadi saya bisa asli di dekat nyawa klik belakang itu saya tahu di sana jadi nggak kelihatan kalau yang usah kan lihat banget tuh nah ini bagus banget waduh ini sumpah asli bagus banget mungkin saya dapetin ini jadi ada kekangan seperti ini dan ini peres video rekordernya ya ini memang khusususnya sampai ketemu lagi di mobilnya tapi ini masih jina tapi pada akhirnya yang masuk ke Jepang itu kualitasnya sangat bagus karena barang yang masuk ke Jepang itu tidak harus mengenai syarat aturan dan ketentuan di Jepang yang berlaku tersambah itu barang yang selek bisa dikirim di Jepang ya seperti ini jadi full SD 1080p ya oke itu cukup video jenisnya dan besok saya akan pasang ke mobilnya dan saya akan coba tes videonya dan ini masih bantuan-bantuan karena ada yang murah saya takut juga ini beda-beda oke terima kasih selanjutnya sampai ketemu lagi di mobilnya kayak tadi ya jadi tadi saya udah perlihatkan unboxingnya dari dekat dan hasil apa video rekordernya seperti ini bagus banget ya kecil simple dan mudah dipasang tentunya mudah digunakan juga dengan harga yang murah semoga ini sangat bermanfaat sekali untuk saya juga untuk teman-teman yang ada di Jepang biasanya orang Indonesia yang sepakai Jepang itu sering banget main-main ke tempat second hand di Jepang karena disana kita banyak temuin hal-hal yang menarik contohnya ya barang-barang yang kualitas bagus tapi dijual dengan harga murah yaitu second hand buat teman-teman yang udah tahu second hand Jepang ini pasti sering mendapatkan barang-barang yang bagus dengan kualitas bagus dan dengan harga murah ya dan untuk teman-teman yang belum pernah ke Jepang perlu mencoba datang ke second hand Jepang seperti book-off, second-rate dan banyak lain lagi nama tokonya untuk melihat-lihat bagaimana sih isi di dalam second hand yang ada di Jepang itu jadi kalian akan tertarik dan akan menghabiskan waktu lama-lama di tempat itu oke sampai ketemu lagi di video berikutnya bersama Amwi Vlogger Japan Santo Iwane selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati